F.U.C.B 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 Bongstar kajarin kemarin cara baca aja F.U.C.B Terima kasih ibu deh atas ilmunya ya Dan ini ada Harith juga yang udah di band disini asalkan jangan band Mr. X kita aja alias Pak Pulung gitu kan kalau dia di band tergur ngeke sama siapa kali ini tapi masih banyak kino terbuka masih ada EXBO KUKA ternyata Parsa yang dibuang iya karena Parsa sendiri sekarang lebih sering jadi lagi MAGA situasional ya dimana dia menjadi support yang sangat baik juga disana ada satu bagi lainnya yang menjalankan rolnya benar-benar sebagai MAGA dia bisa men-support lain dimana dia berada yang pastinya itu akan membuat pergerakan yang sangat baik kalau gue orangnya gini gimana ekspresif ya jadi serangan seperti itu ya dan disitu kita lihat dari Siren udah langsung nge-pick Grok aja ya siapakah yang akan ditabrak oleh Groknatnya dengan wildcardnya dan dari IOG udah ada Kufra plus XBOX Kufra dan XBOX kali ini dua hero yang cukup annoying yang bisa dikombokan juga dengan Terence Revenge dan juga dia punya Lasin Sanity dari seorang Vaps disini dari seorang XBOX tapi kita lihat dari sisi Siren kali ini juga ada shadow pick ke arah Kimmy dan juga Chow sebenernya masih ada ada juga yang bisa menjadi salah satu hero buat tipik sama Siren nanti tapi kita lihat dari sisi IOG pick apa nih? mereka udah punya T mereka udah punya XBO mungkin mereka akan ngambil satu core duluan sepertinya kita lihat aja Chowhead oooohh Ling 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 satu atlet parkour baru lagi di Dino Mobile Legends apa? gimana? bisa dimabral gak? aduhh oke tapi kita lihat tamu disini yang di band sama tim Siren dan juga tadi setelah nge-pik arah Ling Ling ini bagus untuk ngincer karena backline-nya dari tim Siren disini yakni adalah Kimmy nah Kimmy ini bisa kalau jadi apa ya jadi bisa jadi makanan dari seorang Ling tapi Ling punya tugas sendiri untuk mendapatkan dua item pertamanya terlebih dahulu dan Akai disini yang di band seperti yang gua bilang Akai bisa jadi salah satu pilihan untuk tim Siren untuk dipik oke lalu siapakah yang akan langsung dipik oleh Benzo kali ini? Chowhead aja iya benar sekali tadi my shadow pick dan langsung tanpa berlama lagi tanpa berpikir panjang dia langsung Chowhead lo tau gak kenapa gua tadi bilang Chowhead? kenapa? FUICB gak ganti hero dari kemarin satu fun pack lagi ya kalau dia gak ganti hero dari kemarin oke gak ganti hero dari kemarin wih lagi lagi Natalia tadi sempat kita lihat juga Siren sempat nge-counter keberadaan dari Ling tim mereka dengan keberadaan dari serang Natalia dan itu bener-bener efektif banget efektif efektif banget gitu kan ya karena apalagi Natalia sering menggunakan mode yang ambushnya dia masuk ke dalam rumput tau-tau hilang ya dan plus tanda seru ada dimana-mana itu akan mengganggu pikiran kalau gua sih emang terganggu banget konsentrasi di saat lagi jalan tau-tau ada tanda seru waduh balik lagi Dani kabur gua sama gua juga gitu nah disini juga ada Kari yang dipiksa sama tim Siren bakal jadi Natalia scouting seperti biasa cuman PR agak banyak ya disini ya tapi kalau menurut gua pribadi ya sepanjang loh belajen berjalan nih mau apapun meta yang berubah ini itu ini itu Kari selalu ada di dalam meta tersebut grok juga itu makanya cowok dari season kemarin kapan bingung gua juga itu makanya cowok yang reinkarnasi dari Bruce Lee ini ya tau-tau selalu ada betul 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 Kari juga mau gimana mau di MM lain juga udah mulai hilang yang pada akhirnya dia selalu nongol dan Granger akan menjadi MM dari Island of God atau IOG ya waduh gimana nih disini kekurangan dari tim Siren hanyalah lethal damage-nya doang di early ya tapi untuk overall damage disini ada Kimi dengan Kari-nya mungkin Kari-nya disini bakal jauh lebih bermain agresif tidak terlalu ngincer karena farming-nya doang tapi bermain untuk dapetin ke arah kill-nya juga gitu loh biar bisa dapetin keuntungan lah di early karena Natalianya harusnya punya tugas penting yakni adalah ke scouting ke arah Ling waduh Ling Ling of Ling 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 nih masalahnya nih dia kan bisa langsung terbang ke backline dari tim musuh ini masalahnya itu adalah salah satu PR yang harus dicegah oleh Siren ya kenapa? karena Ling Ling dengan mobilitasnya yang sangat tinggi dia bisa lompat dari satu batu ke batu lainnya disana orang lagi ngecicil junglenya tau-tau dia datang dan langsung ngeambil juga eh pokoknya gimana? kita lihat aja sesaat lagi antara Siren Esports versus Island of God let's go waduh ini dia ya langsung aja semuanya menuju ke landnya masing-masing disini kita lihat aja Kimi langsung ditemenin oleh seorang grog yang menyampar menjadi seorang uler jadi disitu ya gimana gimana kadal pak kadal uler apa kadal sih dia? kadal cosplay jadi kadal kalau kok mulai mukanya lebih ke ular tapi disini kita lihat udah ada damage pertama tadi dari grog dan juga kimia masih mulai mencicil dari minion web yang pertama betul sekali pak pulung disini tapi kita lihat juga Natalianya bener-bener annoying banget gitu kan lihat ada tanda seru kita kan kelihatan atau enggak dapetin enggak buffnya buffnya siapa yang dapet kali ini tapi Natalianya menjadi makanan pertama buat tim Island of God iya cukup berani tadi pergerakan dari Natali karena dia hanya sendirian tadi ada 4 hero langsung namun kali ini Joyet cukup baik dia langsung flicker aja ke arah depan dan berhasil mendapatkan 1 hero lagi namun kita lihat pertarungan masih berlanjur aja udah ada dash yang berhasil dimanfaatkan oleh Kimi dan juga grog mereka mencoba untuk mundur dulu set up ulang strategi lagi langsung aja mengarah ke buff iya dan juga tadi sebenernya grog berhasil mencuri red buff dari tim Island of God ini keuntungan tersendiri untuk tim siren dari sisi buffingnya ya karena red buffnya disini bener-bener penting banget dan bahkan si Granger nya jadi gak punya buff sama sekali Jay udah mendapatkan level 4 sedangkan Vap sendiri baru level 2 jadi udah ketinggalan 2 level di early merupakan satu keuntungan untuk tim siren sendiri sedangkan Island of God di sisi lainnya ada seorang Kyle dan juga FPCB di sini punya keuntungan gara-gara mereka di laning nya bakal kuat lah iya bener sekali yang pada akhirnya disitu kita lihat Granger nya berhasil mendapatkan Little Wonder atau kalau gue pribadi sih bilangnya dokter keliling ya karena dia nih baik banget pahalanya banyak banget cuy di saat orang lain lagi fight abis-abisan jungle-jungle lain melakukan fight balasan tapi dia berhasil dia tetap tenang untuk memberikan bantuan kepada hero-hero yang berhasil mendapatkan namun disini kita lihat aja fight lah terjadi lagi yang berhasil mendapatkan satu hero dari Sire Patapon menjadi korban korban kekerasan disini ya Patapon sendiri ya udah berhasil 2 kali di shutdown dengan dia ngambil karena retribution tujuan dia adalah dia ingin mencuri buff buff yang diberikan sama Island of God weh Azhar tadi kurang masuk dikit udah tau badan grog gede mohon maaf nih ya kayak badan gue gitu kan tapi kalau kita lihat lagi Azhar kali ini bakal melakukan power of nature Link langsung lompat kanan kiri depan belakang iya bener sekali namun disitu kita lihat ya grog nya masih belum ingin mundur nih masih ingin maju untuk memberikan damage damage tambahan lagi berhasil mendapatkan namun disini kita lihat aja Xboxnya berhasil mendapatkan double kill namun Kimi dan juga Kari mereka bersatu padu melakukan sebuah kombo yang pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan satu hero Kufra langsung dikirim pulang aja menuju base nya betul sekali dan juga tadi ada kombo yang sangat baik Terran Revenge Terran Revenge ditambah dengan Last Insanity dan disitu temen-temen Island of God cuma mengikuti doang lanjutan luarnya tapi Kimi nya disitu agak sedikit beruntung juga tidak berhasil di shutdown terlebih dahulu lah gitu kan karena dia berhasil dapet satu kill juga karena Island of God walaupun menurut ko nilainya gak sebanding sih dengan keadaan yang tadi 5-1 5-1 dan juga tadi kita lihat barusan ya Chow tadi melakukan sebuah inisiasi maju ke depan namun pergerakannya ketahuan yang pada akhirnya dari hero lawan juga berhasil untuk kabur terlebih dahulu yang pada akhirnya sekarang kita lihat lagi Kimi dan grog mereka langsung mengarah aja ke buff namun disitu macet juga udah berhasil diamankan oleh Granger dan Kimi ya Kimi jika baru saya menyelesaikan raptor macetnya disini Turtle disini bakal jadi poin penting banget buat tim Island of God karena disini abis itu mereka bisa melakukan war yang lebih lanjut lagi oke berhasil mendapatkan turtle pertama yang telah terjadi perbuahan namun di tempat lainnya Chow berhasil mendapatkan satu hero VU CB langsung aja dengan jauh headnya dikirimkan menuju ke base namun disini kita lihat Rapsodia tadi udah menyirimkan beberapa damage yang berhasil masuk ke tubuh grog tapi grog yang masih sangat kuat Ling dan juga Kufra mereka melakukan combo yang pada akhirnya berhasil mendapatkan patapon Lagi dan lagi patapon empat kali tershatan kalian dari seorang patapon tidak terlalu efektif seperti di game melawan mereka ya dengan adanya seorang Natalia disini malah jadi makanan dan makanannya gak danggung-danggung diserahkan ke arah temen-temen core nya seperti Benzo ada juga Kyle disini empat asis dipegang sama Kyle merupakan satu keuntungan tersendiri untuk seorang core di early stage seperti ini 6-2 dengan berbeda seribu aja disini masalah goalkeepers nya tapi dari tim Siren disini mengejarnya agak sedikit berat gara-gara harus ngasih space buat punch tapi fan sendiri kalau kita lihat secara level pun gak terlalu berbeda jauh dibandingkan bahkan support-support dari tim Siren sendiri iya dan area defense dari Siren juga agak sedikit mundur karena tadi satu outer turret nya juga udah harus dibersihkan ya oleh IOG yang pada akhirnya mereka sekarang garis pertahanannya dimundurin sedikit ke outer turret yang masih ada namun di area mid kita lihat udah ada dua hero berkumpul dari IOG namun kali ini Kimi dan juga Cho mencoba untuk melakukan inisiasi tapi masih gagal aja kita lihat Kimi kali ini masih mencoba untuk clear lane terlebih dahulu minion nya di habisin sedikit demi sedikit granger juga gak mau ketinggalan namun kita lihat aja buff disitu diganggu aja oleh grog fire mesti langsung aja ditembakkan oleh Xbox firestark juga masih belum mengenai siapapun kari dibawah masih juga fokus untuk mendapatkan satu turret dari IOG iya satu turret yang berhasil di ambil sama IOG kali ini emm aku gak ngerti ya disini Siren walaupun ketinggalan secara kill dengan cukup banyak tapi emm temen-temen yang lainnya tuh gak ketinggalan gitu cuman patah pun yang berhasil di shadow terus terusan tapi sisanya tuh berhasil dapet keuntungan tersendiri seperti masalah objektif di sisi atas iya atau mungkin farming untuk kedua belah pihak seperti kari dan juga Kimi aku pikir bakal kesiksa banget karena tadi levelnya pun gak berbeda jauh ya iya mungkin disini yang bener-bener dimanjain adalah Kimi nya dengan level 10 udah dipegang di kantongin bahkan bener sekali namun lah simsan itu tadi langsung di pop up aja walaupun itu dilakukan untuk pergerakan dia agar bisa mundur ya tapi disini kita lihat oh the wave of dragon nya berhasil dapatkan satu namun dilanjurkan oleh Kimi Kimi disini akan menambah pundi-pundi gold nya lagi karena berhasil menyelesaikan satu hero tadi namun di area bawah kita lihat telah jadi fight lagi kari melakukan sebuah tembakan yang terus-menerus berhasil mendapatkan kufra mencoba untuk mundur kali ini link akan menjadi target selanjutnya mencoba untuk melakukan ultimate nya masih bisa mengkabur dan melarikan diri dengan skill dia yang menjadi anak parkur seperti itu loh wah ini gila banget sih kalau kill banget si link nya masih bisa untuk survive padahal memang tadi kayaknya udah ada lead juga dari seorang patah pun mendapatkan kill nya terhadap seorang link ya disitu ya iya Immortal nya pecah kali ini masih bisa kabur ke dia namun Chow disitu pasti nggak mau memberikan space tapi pada akhirnya Xbox masih bisa kabur dan menyelamatkan dirinya walaupun itu kalau di pisum badannya udah bonyok semua lebam dimana-mana Chow Dead udah terjadi di seluruh tubuhnya lah pokoknya kalau kita lihat disitu dan kita lihat The Wave of Dragon berhasil mendapatkan Johan disini bisa kan Johan berjalan berjalan dan untuk melakukan pergerakan mundur ke belakang iya masih bisa kabur ke belakang dan kali ini mereka sepertinya objektif lebih mengarah ke ya area jungle dulu mereka nggak jadi tadi sepertinya mengarah langsung ke author turret yang ada di area dari IOG santai dulu mereka sekarang set up strategy lagi masih muncas tadi langsung dilepaskan aja belum mengenai siapapun namun kita lihat dari viraga armor dari Xbox juga masih full banget masih aja bisa mempertahankan dirinya dengan armor setebal itu yes yes dan kita lihat kali ini dari Pika sendiri masih mencoba untuk mengumpat-ngumpat kayaknya ya iya benar sekali namun kita lihat aja telah terjadi lagi fight yang mengakibatkan satu korban jiwa kuprah lagi dan lagi udah tiga kali dia berhasil di take down namun kita lihatnya disini ada Ling Ling mencoba untuk kabur lompat dari satu titik ke titik lainnya Lani Saniti langsung aja di pop up langsung mengarah ke arah Kimi ya pada akhirnya dia juga harus masuk ke dalam area pertahanan dari Sirene Sport namun disini bisakah dia kabur untuk mengarah ke belakang tersisa sedikit lagi HP 2 kali Xbox selamat 2 kali Xbox selamat dan juga ditambahkan dengan seorang Ling yang tadi benar-benar sekarat banget tapi Tempest Blade sekali ini dibuka yang berhasil mendapatkan satu player datang-datang lakukan sebuah ultimate pada akhirnya berhasil mendapatkan satu hero dari Sirene Sport benar-benar benar-benar luar biasa banget disitu tadi sebenarnya Ling udah sempet survive juga dengan lompatan mautnya dan juga dengan seorang Xbox disitu benar-benar hampir mati 2 kali dibunuh sama Kimi tapi mereka masih bisa untuk mundur dan itu keuntungan tersendiri untuk tim Island of Gar tapi di sisi lain mereka sudah kena pressure yang sangat besar banget dengan kehadiran Kimi ditambah dengan teman-teman dari Sirene Sport sendiri bahkan final aja barusan dapetin kill iya benar sekali Chow juga berhasil mendapatkan satu player tadi dari IOG Granger langsung dikirim menuju base aja pada akhirnya disini kita lihat satu barier langsung aja ditempatkan tepat berada di depan satu hero dari IOG yang untungnya dia masih bisa kabur namun di bagian atas objektif udah berhasil didapatkan oleh VUCB oh Chow kali ini yang harus dihadapin dia namun di Italia rudalnya terus menghujam tubuh dari Chow dikroyok aja Natali udah langsung datang namun kali ini Xbox juga langsung membackup pergerakan dari Johet ditabrak aja Chow disitu namun the wave dragonnya berhasil mendapatkan membalikan keadaan ya pada akhirnya Natali juga berhasil untuk menyelesaikan misi tersebut Kari juga berhasil mendapatkan link sedikit lagi turunnya akan meledak ya pada akhirnya double kill tadi ya oh no double kill disitu dan ternyata ada empat yang tershutdown dari tim Island of Guard hampir terwipe up kali ini hanya tersisa fab seorang temen-temen dari Siren kali ini melakukan pressure terhadap inhibitor dan wave minionnya udah ada dua yang bergerak kalau kita lihat Kari langsung ke arah Island of Guard setelah Raptor Machete Wind of Nature dan juga Golden Staff bakal jadi progres selanjutnya nih sedangkan kalau kita lihat dari Kimmy udah ada Raptor, BOD dan Glowing One bakal bergerak langsung ke arah Ice Queen One Link tersendat dalam masalah item kali ini bersikirnya belum diselesaikan kali ini hanya ada Island of Battle dan dari Fabs juga baru BOD aja jadi agak tertinggal masalah item nih bang bang pulung lagi kan aduh bang pulung bang pulung kalau udah dimiliki Link itu akan menjadikan kritikalnya bakal lebih pedih lagi ya tahu-tahu nongol memberikan kritikal itu luar biasa sakitnya pada akhirnya disini kita lihat lagi tadi beberapa hero dari IOG namun Xboxnya disini harus terculik sepertinya masih bisa lagi dan lagi dia kabur ke belakang untuk bertemu dengan rekan-rekannya dan bersatu lagi regroup lagi melakukan setup ulang strateginya lagi waduh luar biasa sih Xbox disini pergerakan susah banget padahal badannya gede tapi licin banget loh jahat banget sih lu ngomongnya depan-depan orang badannya gede gitu kan enggak gitu loh maksudnya bentar lagi tinggal nama loh ya kelar dan iklan abis kekeh tapi kita lihat kali ini juga alertnya udah langsung ninggal sama temen-temen dari Siren dan kayaknya agak sedikit susah untuk kontes nih soalnya temen-temen dari Siren seperti seorang drogel ini menghalau pergerakan dari Island of God dan cepet banget dong woi ini wah gokil sih gokil banget 3 damage dealer dari Siren News 4 masalah tadi yang langsung mengamankan lord tersebut yang oke hampir aja tadi merhasil mendapatkan namun masih gagal ya pada akhirnya link disitu udah merhasil mendapatkan 1 bersiker puri disini kita maksimum cat langsung aja di pop up oleh Kimi belum mengenai siapapun tapi sepertinya tadi mengenai Kupra ya walaupun tadi ya enggak berasa berasa banget ya untuk Kupra tapi pada akhirnya disini kita lihat lagi Kimi mas Kimi lagi karim masih melakukan sebuah damage dealer ke arah depan ke arah minion aja namun Kimi juga disini masih melakukan sebuah fogging dulu ke arah depan masih membersihkan dari nyamuk-nyamuk nakal dan juga jentik-jentik yang cukup nakal ya iya masih melakukan fogging apa pada akhirnya disitu jauh head satu hero dari Ayoji udah mulai terculik kali ini tersisa empat aja langsung seperti yang mulai di pop up disitu meledak tapi belum ada efek apapun yang diberikan oleh Xboknya pada akhirnya tadi satu hero berhasil didapatkan Kimi kali ini berhasil mendapatkan mega kill masih berlanjur Lord juga udah mulai masuk ke dalam area pertahanan dari Island of God satu hero lagi ihh ko langsung disitu Xboknya enggak bisa melakukan apa-apa lagi begitu banyaknya minion yang masuk langsung ke dalam duret best dari Island of God pada akhirnya lagi si Ren berhasil mendapatkan game yang pertama seperti yang aku bilang karinya gak boleh jadi kari yang pasif banget